Jika sahabat Nova masih ragu untuk berinvestasi, maka kamu perlu mengetahui nih bahwa ternyata ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita memulai berinvestasi. Kamu bisa mendapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Investasi merupakan salah satu hal yang harus dilakukan seseorang ketika ingin pintar atur uang. Ketahuilah bahwa ada sangat banyak keuntungan ketika kita memulai investasi, terlebih lagi jika kita memulainya sejak dini. Jika sahabat Nova ingin membangun keuangan yang stabil dan juga bahkan ingin membangun kekayaan, maka investasi merupakan salah satu cara yang harus kamu lakukan. Nah sebelum itu, jikapun masih ada keraguan dan kekhawatiran, maka kamu perlu mengetahui apa sih manfaat ketika kita berinvestasi dan juga bagaimana cara yang benar dalam berinvestasi. Di video kali ini, kamu akan belajar nih kira-kira apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita berinvestasi. Yang pertama, bisa menghindari inflasi. Jika kita tidak berinvestasi, maka kita akan kehilangan uang kita seiring berjalan waktu. Hal ini disebabkan karena adanya inflasi. Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga secara umum yang terjadi setiap tahun dan penurunan daya beli uang. Hal ini tentu akan membuat kita bisa kehilangan uang kita jika terus menunda berinvestasi karena adanya inflasi tersebut. Tingkat inflasi biasanya sangat bervariasi, namun secara historis biasanya inflasi ada di sekitar angka 3%. Nah jika kita sudah mulai berinvestasi dan mendapatkan tingkat keuntungan sebesar 7%, maka bisa dibilang kita tidak akan tergerus inflasi bahkan mendapat keuntungan dari investasi yang kita lakukan. Itulah mengapa sangat penting untuk kita memulai investasi sedini mungkin, sehingga kita bisa mengurangi kerugian karena inflasi. Keuntungan kedua yang bisa kita dapatkan ketika kita berinvestasi adalah membangun kekayaan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kekayaan adalah berinvestasi. Karena kita bisa menyebut investasi akan memberikan keuntungan banyak ketika kita mengetahui strategi yang tepat. Oleh karena itu, semakin cepat sahabat Nova memulai berinvestasi, maka akan semakin banyak cara sahabat Nova untuk bisa belajar dan mengembangkan uang yang kamu miliki, sehingga kamu bisa memenuhi tujuan keuanganmu dalam berinvestasi. Yang ketiga, mempersiapkan dana pensiun. Ketika kita ingin pensiun dari pekerjaan, maka kita perlu mempekerjakan uang untuk kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Hal ini bisa kita dapatkan ketika kita mulai berinvestasi, di mana bunga yang kita dapatkan akan memberikan bunga majemuk bagi kita. Bunga majemuk yang dimaksud adalah di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari bunga investasi dan bunga investasi tersebut akan menghasilkan bunga lagi. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan sangat besar bagi kita. Keuntungan selanjutnya yang bisa kita dapatkan ketika kita mulai berinvestasi adalah untuk memenuhi tujuan keuangan. Jika sahabat Nova memiliki tujuan keuangan, misalnya ingin membangun rumah atau biaya kuliah anak, untuk pernikahan, dan lain sebagainya, berinvestasi merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai tujuan keuangan tersebut. Terlebih lagi, jika sahabat Nova memiliki tujuan keuangan jangka panjang, maka berinvestasi akan menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan uang kita, sehingga nantinya kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Itu dia sahabat Nova beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita mulai berinvestasi. Oleh karena itu, jangan ragu lagi untuk mulai berinvestasi sekarang ini. Kamu bisa mendapatkan tips investasi atau keuangan lainnya di Nova.id dan juga tabloid Nova. Dan kamu juga bisa melihat tips keuangan untuk pintar atur uang di Youtube Nova. Pastikan kamu like video ini, subscribe to channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!